Oke cuy di video kali ini gue akan share kepada kalian bagaimana cara menaikkan level pemain dan juga cara ngeboost pemain agar ratingnya itu melebihi dari rating maksimalnya Oke kita langsung saja ke panduannya Pertama disini gue bakalan tunjukkan ke kalian cara menaikkan levelnya Setidaknya ada 3 cara untuk menaikkan level atau rating pemain di game EvoBall 2024 versi mobile Pertama langsung saja teman-teman klik pada menu tim saya untuk menentukan pemain yang akan teman-teman naikkan levelnya Nah seperti yang gue bilang tadi disini ada 3 cara untuk menaikkan level Pertama teman-teman langsung saja tentukan pemain yang akan dinaikkan levelnya Misal si Renan Lodi ini kemudian teman-teman langsung pilih menu latihan level Nah disini teman-teman harus mengalokasikan dulu program latihannya Nah tips dari gue teman-teman sebaiknya atur sebaik mungkin agar poin program pengalaman ini tidak terbuang sesi ya teman-teman Misal disini langsung saja kita mentokan Nah disini kan terpakai 6 nih Coba kita kurangi kemudian kita tambahkan di 4000 ini Nah ini masih bisa Nah ini kan 2 kurangi lagi Coba kita pakai 1000 pengalaman Nah ternyata disini gue bisa pakai racikannya ini 5 1 4 atau 5 2 gini teman-teman Ini sama aja Yang jelas tidak ada program atau poin program pengalaman itu yang terbuang sesi ya Selanjutnya disini langsung saja Teman-teman klik menu lanjutkan kemudian pilih menu lanjutkan Nah kemudian disini teman-teman bisa lihat levelnya sudah ke level maksimalnya level 27 Sampai disini teman-teman harus menaikkan ratingnya Untuk levelnya sudah ke maksimalnya itu level 27 Nah ratingnya masih belum nih teman-teman Masih 82 Jadi teman-teman langsung saja disini teman-teman klik pada menu kemajuan pemain Nah disini teman-teman bisa alokasikan sesuai keinginan teman-teman Nah untuk racikannya teman-teman bisa cari informasinya di youtube ataupun di grup-grup facebook Disana biasanya banyak yang membagikan racikan untuk pemain di game e-football 2024 versi mobile ini Atau teman-teman bisa langsung klik di menu tindakan kemudian pilih alokasikan otomatis Maka sistem atau dari game e-footballnya bakalan mengalokasikan otomatis Untuk poin pengalaman dari pemain yang teman-teman ingin naikkan ratingnya Disini ratingnya langsung naik jadi 93 ya teman-teman Nah selanjutnya teman-teman langsung saja klik menu lanjutkan Nah ini cara pertama teman-teman Untuk cara keduanya disini gue bakalan tunjukkan Nah misal si Pedro ini ya teman-teman Si Pedro ini ini kan masih level 1 dari 27 Cara kedua teman-teman gak pakai latihan level Teman-teman langsung klik pada menu pengalihan kemampuan Jadi ini cara ini teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman gak punya program latihan seperti tadi Seperti cara yang pertama tadi Caranya teman-teman disini korbankan pemain yang teman-teman miliki Teman-teman bisa mengorbankan pemain yang teman-teman gak pakai ya Misal disini Bentar gue cari dulu Nah misal si Matip ini Kalau gue pakai ini Nah ini levelnya gak naik teman-teman Teman-teman bisa perhatikan di bagian level ini Levelnya masih 27 Jadi pastikan teman-teman cari pemain yang levelnya maksimal Nah misal ini si Hakimi ini Kita klik konfirmasi Nah seperti teman-teman lihat Disini levelnya langsung naik jadi level 27 ya teman-teman Kita langsung klik menu alihkan Nah sampai disini teman-teman harus menukarkan GP yang teman-teman miliki Untuk bisa mengalihkan kemampuan dari pemain yang teman-teman ingin alihkan kemampuannya Nah disini kan gue pakai Hakimi ini Jadi disini gue harus menukarkan 103.000 GP Sebelum teman-teman lihat disini levelnya langsung ke level maksimalnya level 27 Sekarang teman-teman tinggal seperti di awal tadi Teman-teman tinggal alokasikan poin kemajuannya Jadi teman-teman langsung saja klik menu kemajuan pemain Nah selanjutnya teman-teman langsung saja racik Atau pakai alokasikan otomatis Untuk mengalokasikan poin kemajuan yang sudah didapatkan Nah disini sudah rating maksimalnya jadi rating 93 Oke Nah itu cara kedua teman-teman untuk menaikkan level Pemain di game eFootball 2024 versi mobile Misalnya cara ketiga ini cara yang gak instant teman-teman Jadi gak langsung naik gitu levelnya Yaitu dengan cara memilih manager yang bisa meningkatkan level dari si pemain tersebut Misal disini untuk meningkatkan pemain marketingnya sini Ini kan dia center back nih Posisinya CB Coba kita masukkan dulu ke program latihan Nah disini gue contohkan Teman-teman langsung saja klik pada menu taktik permainan Kemudian teman-teman masukkan Kita urutkan dulu Urutkan kemudian urutan perekrutan Untuk mudah menemukan pemainnya teman-teman Nah ini Kita langsung masukkan si Marko Enyes ini ke sini misal Langsung Oh disini karena gue sudah pakai Marko Enyes Jadi gak bisa ya teman-teman Di satu sekut Kita gantikan dulu Marko Enyes yang ada disini Nah ini Misal begini ya teman-teman Ini kan levelnya masih level 1 Dan ratingnya masih 84 Karena udah dimasukkan ke squad tadi jadi 87 Nah untuk menaikkan level dari si Marko Enyes ini Teman-teman harus pakai pelatih yang bisa Mengingkatkan level dari si Marko Enyes ini Nah untuk ngeceknya teman-teman bisa kembali dulu Kemudian teman-teman pergi ke menu kontrak Selanjutnya pilih daftar manager Nah disini teman-teman silahkan filter Kemudian teman-teman bisa pilih yang kecenderungan melatih Kemudian Karena si Marko Enyes itu posisinya sebagai pemain belakang Jadi teman-teman Silahkan pilih yang pemain DF Kemudian pilih selesai Nah teman-teman bisa gunakan pelatih yang tersedia ini ya teman-teman Kalau belum direkrut silahkan direkrut Nah ini seperti ini Cristofal Buena ini gue sudah nge-rekrutnya Disini teman-teman bisa lihat kecenderungan melatih pemain DF Meningkatkan poin pengalaman yang diperoleh pemain DF selama laga sebesar 300% Jadi ketika teman-teman main Jadi nantinya ketika gue main pakai Marko Enyes yang belum maksimal levelnya itu Setelah pertandingan selesai dan gue pakai si Marko Enyes itu Nanti poin pengalamannya bakalan naik sebesar 300% teman-teman Jadi nggak langsung instant ke level maksimalnya Semakin sering semakin cepat ke level maksimalnya Jadi seperti itu teman-teman Cara yang ketiga ini relatif lebih lambat dibandingkan cara yang pertama dan yang kedua Yaitu bisa langsung ke level maksimalnya Cara ketiga ini teman-teman bisa pakai ketika teman-teman nggak punya program latihan Kemudian teman-teman nggak punya pemain yang bisa dijadikan korban untuk dialihkan kemampuannya Cuma ya itu levelnya itu nggak bisa langsung maksimal Jadi teman-teman harus sering memainkan pemain tersebut di laga atau event yang disediakan di game e-football Nah tadi itu merupakan cara untuk meningkatkan level atau rating dari pemain di game e-football 2024 versi mobile Nah sekarang gue akan tunjukkan ke kalian bagaimana cara nge-boost pemain di game e-football 2024 versi mobile ini Agar ratingnya itu melebihi dari rating maksimalnya teman-teman Nah misalnya si Mbappe ini Nah buat teman-teman yang tanya kok bisa si Mbappe ini kartu standar tapi ratingnya bisa sampai 100 Ini gue rekrut Mbappe ini di e-football 2023 teman-teman Kalau e-football yang 2024 ini nggak bisa sampai rating 100 Nah disini gue contohkan saja Si Mbappe ini kan rating maksimalnya ini sebenarnya ini 97 teman-teman Kenapa ketika dimasukkan ke sekuat bisa jadi 100 seperti ini Pertama yang perlu teman-teman perhatikan yaitu manajer yang teman-teman gunakan Nah disini kan gue pakai Zettler nih Zettler ini untuk gaya main timnya yang paling maksimal itu serangan balik cepat teman-teman Jadi pastikan teman-teman pilih gaya main timnya itu serangan balik cepat Nah kalau sampai teman-teman tidak pakai gaya main tim yang sesuai dengan manajer yang teman-teman pilih Nanti pengaruhnya kepada pemain yang teman-teman pakai Nah misalnya disini gue coba ubah gaya main timnya ini ke penguasaan bola Disini kan merah nih Karena memang si Zettler ini dia hanya bagusnya itu di serangan balik cepat Teman-teman bisa perhatikan kekuatan kolektifnya itu langsung turun Jadi 2.962 kemudian pemainnya langsung turun ratingnya teman-teman Misal si Mbappe ini dia ke rating maksimalnya 9.7 tapi nggak ke boost teman-teman Nggak ke boost nggak bisa sampai 100 Nah jadi sebaiknya teman-teman pilih manajer Dan disesuaikan gaya main timnya sesuai dengan manajer yang teman-teman pakai Nah itu tips pertama Untuk bisa nge-boost rating dari pemain di game e-football 2024 versi mobile ini Selanjutnya yang pengaruh juga pemain booster teman-teman Pemain booster seperti groove ini Nah groove ini aslinya itu ratingnya 99 teman-teman Aslinya ratingnya 99 Ketika teman-teman pilih manajer yang sesuai Dengan gaya main tim yang dipakai Nanti dia biasanya nge-boostnya itu 3 poin Misalnya nih kayak si Mbappe ini kan 95 Karena gue pakai manajer yang sesuai dengan gaya main timnya Maka dia ratingnya dari 95 jadi 98 naik 3 poin Nah si groove ini dia kan 99 Berarti maksimalnya Biasanya kalau naik 3 poin itu kan jadi 102 Ini bisa jadi 103 Karena dia emang punya efek booster teman-teman Teman-teman bisa cek di groove ini Ini dia punya penguat gini kayak efek booster gini Jadi ratingnya itu naik 4 poin teman-teman Dari 99 jadi 103 Jadi seperti itu teman-teman Gue juga punya manajer ini Manajer booster tapi dia gak ngubah Rating dari pemain tersebut teman-teman Gak ngubah rating keseluruhannya Dia itu hanya mengubah Ke rating yang sesuai dengan si Manajer booster ini Disini kan dia Boosternya tuh di bagian dribble Jadi hanya ke rating dribblenya aja yang ngeboost Kalau dari rating keseluruhannya tuh gak ngeboost teman-teman Oke jadi seperti itu ya teman-teman Bagaimana cara meningkatkan level atau rating pemain Dan juga ngeboost pemain agar Ratingnya itu bisa lebih dari rating maksimal dari pemain tersebut ya teman-teman Oke cukup sekian video kali ini Semoga video yang memanfaat Jika ada yang kurang jelas silahkan teman-teman komen di bawah Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Jangan lupa like, share video ini